Intro Resmi bergabung dengan PSS Lehman Todd Ferry sudah bebas seri sanksi larangan bermain 1 tahun dari komisi disiplin PSSI Sehingga dapat dipastikan bahwa Todd Ferry bisa langsung bermain saat kompetisi resmi dimulai Hal itu dipastikan selesai pemain Yang bernama lengkap Todd Rivaldo Abad Frey itu mengajukan banding ketika masih berseragam Persipura Jayapura musim 2021 lalu Dan dari hasil banding tersebut Todd Ferry diberi sanksi hukuman larangan bermain selama 6 bulan dan denda 50 juta Sehingga hukuman Todd Ferry akan berakhir pada 26 Mei 2022 Sebelumnya, Todd Ferry diputuskan komisi disiplin PSSI mendapat sanksi larangan bermain Lantaran melanggar aturan Fair Play dengan memukul perangkat pertandingan pada laga melawan Bali United di Stadion Sultan Agung 5 November 2021 silam Pada laga tersebut Todd diganjar kartu merah oleh Wasid Sigit Budianto pada menit 90 plus 7 Saat itu putusan dari kompis PSSI dijatuhkan kepada Todd pada tanggal 17 November 2021 Lantas pada tanggal 24 November 2021 Todd saat itu bersama Persipura mengajukan banding menggugat putusan kompis PSSI Dan banding diterima Seperti diketahui gelandang asal Papua itu dikenalkan manajemen PSSI Sleman lewat video pendek di media sosial Rabu Malam Bermain untuk PSSI Sleman merupakan satu keputusan besar yang diambil oleh Todd untuk saat ini Pasalnya kepindahannya dari Persipura merupakan kali pertamanya membela tim profesional di luar Papua Kehadiran Todd di tengah-tengah PSSI Sleman menjadi angin segar jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2022 Ia dapat mengisi posisi gelandang maupun winger bersama Irham Sahrul Milah Selain itu potensi pemain yang sempat membela timnas Indonesia ini Masih cukup tinggi dengan usianya yang baru menginjak 23 tahun Untuk itu Todd bertekad dapat membantu PSS Sleman bersaing di papan atas kelas main Liga 1 musim ini Demikian berita hari ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami Matur suun